Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah 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 Yang saya hormati seluruh sifitas akademika Bil khusus Senat Sekolah tinggi Kuliatul Quran Al-Hikam Semoga Allah menjadikan Sekolah ini dibekahi Zahir dan batinnya Sesuai dengan niat pendidiknya Al-Makfurlah Asyik Ahmad Hashim Radiyallahu anhu Yang saya muliakan Seluruh Zuriah Dari mahasisul ma'ad Tidak dapat saya sebutkan Satu persatu Semuanya saya muliakan dan saya cintai Yang saya Hormati Bapak-bapak Para tamu undangan Para orang tua dan wali Para wisudawan hari ini Semoga Putra Putra Dari bapak-bapak dan ibu Yang diwisuda pada hari ini Menjadi Sebaik-baik generasi umat Insya Allah Para wisudawan Dua puluh dua Pemuda-pemuda Dan Generasi terbaik Insya Allah Untuk membangun Indonesia Dengan nilai-nilai Quran Bapak-bapak dan ibu Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Wa syukurillah Ala ni'amihil mutawafirah Al-mutakathirah Al-mutawaridah Al-mutawasilah Segala puji Hanyalah di Allah Subhanahu wa ta'ala Atas karunianya Yang terus Menerus terlimpah Kepada kita semua Tidak henti-hentinya Yang hanya dengan Seluruh nikmat itulah Maka kita Dapat menjalankan Tugas Dan kewajiban kita Sebagai hamba Allah Dan diantara Tugas dan kewajiban Itu adalah Silaturrahim Yang pada Hari ini Kita laksanakan Itulah niat Saya aku datang Ketempat ini Yaitu Menyambung Apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala Perintahkan Untuk bersama Kita baca Di dalam Al-Quran Di antara Sifat dari Ulul albab Adalah Wala inayasul Nama Amarallahu Bihi Ayyu Salah Wa yaqshanabahum Wa yaqhafuna Su'alhisa Yaitu Orang-orang yang Terus Menerus Tidak henti Berupaya Memperkokoh Persaudarnya Menyambung Titik-titik Kekuatan Umat Menyambung Hal-hal Yang baik Yang dihadirkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Di atas Bumi Yang semuanya Pada akhirnya Mudah-mudahan Akan membawa Kebaikan Untuk kita Saya hadir Untuk bersilaturrahim Dan Di dalam Silaturrahim itu Saya imin Dan mudah-mudahan Ada Nilai Wafak Di dalamnya Wafak Artinya Memenuhi Janji Berbakti Wafak saya Kepada siapa Wafak saya Kepada Hadrat Al-Mukarram Mu'asisul Mahat Kiai Haji Ahmad Hashim Muzadi Rahimahullah Rahmatullah Beliau Saya Sebagai guru saya Dan memang betul Beliau adalah guru saya Beliau adalah guru Yang cinta Kepada murid-muridnya Beliau adalah guru Yang Ringan langkahnya Untuk memenuhi Undangan Dari murid-muridnya Termasuk Dari saya Kenangan saya Dengan Al-Mukfur Semuanya baik Kenangan saya Dengan beliau Semuanya penuh Dengan nilai-nilai Pendidikan Saya ingat Bapak-bapak Dan Saudara-saudara Bahwa Terakhir Saat Dimana Saya bisa Lama Menghabiskan Waktu Dengan beliau Adalah pada Awal Tahun 2013 Empat tahun Yang lalu Pada saat itu Bapak-bapak Dan saudara-saudara Adalah Waktu Dimana Perkhidmatan Saya Sebagai Gubernur Nusa Tenggara Barat Periode Pertama Hampir Selesai Beliau Al-Mukfur Mendorong Bersama Para Masyair Dan Para Tuan Guru Yang ada di Lombok Guru Saya Untuk Menyambung Periode Pertama Itu Ke Periode Kedua Pada Saat Beliau Menyampaikan Atau Mentas Mendorong Saya Sebagai Murid Beliau Beliau Juga Sekaligus Meminta Agar Pada Saat Yang Diperlukan Saya Minta Wan Guru Bajang Untuk Mengundang Saya Datang Ke NTP Saya Ingin Ikut Juga Bersama Sama Untuk Berjuang Agar Apa Yang Sudah Dikhidmatkan Pada Periode Pertama Ini Bisa Berlanjut Di Periode Maka Beliau Datang Dan Berkeliling Bersama Saya Dua Hari Di Tempat Tempat Yang Untuk Ukuran Beliau Sebagai Pemimpin Tidak Hanya Kelas Indonesia Bahkan Dunia Islam Beliau Yang Sebenarnya Di Fikiran Beliau Itu Humum Umah Dalam Makna Oksesi Kita Sebagai Umah Di Dunia Umat Islam Harapan Harapan Dan Cita-cita Atau Dengan Kata Lain Mungkin Keresahan Keresahan Dan Kegelisahan Beliau Yang Ada Di Fikiran Beliau Sudah Tingkat Bukan Lagi Tingkat Mohon Maaf Tingkat Kampung Atau Tingkat Yang Bawah Sekali Tapi Sudah Mempotret Kondisi Dan Situasi Umat Setelah Seluruh Namun Di Tengah-tengah Kesibukan Beliau Untuk Mengurus Hajat Hajat Umat Untuk Mengurus Kepentingan Kepentingan Umat Islam Di Indonesia Baik Terhadap Pemerintah Baik Terhadap Umat Beragama Yang Lain Yang Hidup Bersama Di Indonesia Ataupun Hubungan Dengan Umat Islam Yang Ada Di Luar Indonesia Semua Sayap-sayap Perjuangan Ini Beliau Di Tengah-tengah Itu Beliau Bersedia Dengan Kerjaan Hati Untuk Datang Kelombok Masuk Ke Desa-Desa Kampung Kampung Saya ingat Salah Satu Di Antara Tempat Kami Itu Adanya Di Daerah Peraya Dusun Bahkan Saya Lupa Masjid Masjid Yang Masjid Masjid Belum Diperbaiki Baru Saja Diniatkan Untuk Ditarmiu Atau Dibangun Kursinya Sederhana Disitu Beliau Duduk Di atas Kursi Dan Memberikan Taalib Saya Duduk Di belakang Beliau Di lantai Sambil Melihat Punggung Dan Bahu Beliau Saat Itu Bapak Bapak Dan Ibu Saudara Saudara Sekalian Saya Menyadari Bahwa Kebesaran Beliau Salah Satunya Adalah Karena Keikhlasan Beliau Untuk Turun Terus Bersama Dan Itulah Yang Dipelihara Beliau Sampai Akhir Hiat Beliau Rahim 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 untuk apa yang saya sebut secara khusus ini dan juga kesetiaan beliau untuk datang selalu setiap kali kami di Nusa Tenggara Barat menyundang beliau termasuk ketika Nahdlatul Watan yang kebetulan kaki saya Al-Makfurullah Maulana Syed adalah pendirinya diamanahkan setelah beliau wafat kepada kami keturunannya ingin Nahdlatul Watan agar organisasi-organisasi Islam yang tumbuh dan berkembang di Nusa Tenggara Barat lebih kuat ukuahnya kami undang beliau pada saat hultah Nahdlatul Watan dini yang Islamia dan saat itu saya ingat betul beliau menyampaikan di depan semua warga Nahdlatul Watan puluhan bahkan mungkin ratusan ibu saat itu yang hadir beliau menyampaikan Nahdlatul Watan ini paling besar di NTB berarti tanggung jawabnya juga paling besar untuk menjadi lokomotif di dalam menyatukan umat di Nusa Tenggara Barat di khusus setelah beliau menyampaikan nasihat beliau itulah kemudian semangat ukuah di dalam Nahdlatul Watan menjadi semakin kuat dan semakin terasa Alhamdulillah hasrat beliau untuk warga Nahdlatul Watan pada saat beliau memimpin Nahdlatul Ulama sesama Nahdlatul ataupun hasrat beliau kepada seluruh seluruh warga Nusa Tenggara Barat beliau membimbing memberikan pengajian-pengajian dengan gaya beliau yang akrab tetapi tidak menyebabkan substansi itu hilang pulang masing-masing yang mengaji dengan membawa berkah ilmu yang dapat diamalkan untuk semua hasrat itulah saya hadir di sini untuk semua hasrat itulah saya hadir di sini mudah-mudahan berdirinya saya di tempat yang beliau bangun ini mudah-mudahan bisa dalam tanda kutip membayar mungkin hanya sebagian kecil dari hasrat beliau kepada kami semua di Nusa Tenggara Barat dan kepada saya Rahimahullah Rahmatul Abram Semoga Allah Rahmati beliau Bapak Ibu hadir dan hadirah sekalian ini orasi ilmiah tapi sebenarnya saya yakin bapak-bapak dan saudara-saudara dari para guru yang ada di depan kita dan juga para dosen yang lain dengan latar belakang keilmuan beliau lalu dari apa yang saya baca latar belakang Anda semua para wisudawan rata-rata atau bahkan mungkin semuanya Anda ini sebelum di sekolah tinggi kuliah Al-Quran ini sudah kuat asasnya ilmu alatnya sudah kuat matan-matannya juga mungkin sudah banyak hafal ngajinya sudah khatam jadi kalau orasi ilmiah tentang nilai-nilai Qur'ani rasanya mungkin tahsil hasil rasanya tahsil hasil tapi ala kulihal wadzakit fa'inna zikro tangfa'ul kalau ada yang bermanfaat dari apa yang saya sampaikan beberapa menit ke depan mudah-mudahan berwujud menjadi amal soleh untuk saya dan untuk Anda sebagainya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian saya mulai dalam kesempatan ini dengan mengajak kita semua untuk melihat sesungguhnya seperti apa manusia Nusantara atau orang-orang Indonesia rasanya mudah-mudahan kita sepakat Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian bahwa manusia Nusantara itu adalah manusia yang religius manusia yang punya spiritualitas atau katakanlah manusia yang beragama kesadaran bahwa kita manusia Nusantara ini adalah manusia yang beragama dijadikan oleh para orang tua kita dulu termasuk oleh para founding fathers para pendiri bangsa menjadi salah satu modal yang paling utama dan paling kuat paling penting untuk membangun bangsa ini maka dikekalkanlah kesadaran itu di dalam sila pertama Pancasila ketuhanan yang mahasiswa mencerminkan kesadaran kita bahwa kita ini adalah makhluk Allah yang bertuhan dikekalkan juga di dalam alimiyah ketiga dari pembukaan undang-undang dasar 1945 yaitu ikrof atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa baru kemudian diletakkan dikembalikan kepada kesadaran kolektif dan didorongkan oleh keinginan luhur untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas jadi ikhtirof dulu kepada Allah baru kemudian membangun kesadaran kolektif kita semua bapak-bapak dan ibu saudara-saudara kalau guru-guru kita para ahli-ahli yang kita baca tulisannya kalau kita dengar statement-statementnya di media menyampaikan bahwa Pancasila dan bukan undang-undang dasar 1945 ini adalah ikatan atau makomnya disebut dengan makom metayuridis di atas undang-undang di atas formulasi-formulasi yang bisa dibahubah metayuridis artinya ini memang kesepakatan yang paling dasar mencerminkan jati diri kita mencerminkan siapa kita arah dari mana kita bergerak dan arah mana yang akan kita tuju opsionalnya kemudian diturunkan di dalam batang tubuh undang-undang dasar turun lagi kepada undang-undang lalu peraturan pemerintah dan seluruh sistem yuridis yang terbangun di negara kita Pancasila dan pembukaan undang-undang dasar ini metayuridis makomnya bukan lagi makom hukum tapi makom filsafat hukum maka kita bisa dengan keyakinan keyakinan dengan kesyukuran pada sejaksama yakin dan kita syukur bahwa sejak awal bapak-bapak dan ibu-ibu saudara-saudara segala para wisudawan ada kesadaran bersama bahwa kita semua ini adalah makhluk Allah kita semua ini adalah hamba-hamba kesadaran berketuhanan inilah modal yang paling besar bagi kita semua bapak-ibu lalu kesyukuran yang berikutnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan diantara umat beragama yang mengisi tanah nusantara ini sebagian besarnya adalah umat dari Sayyidina Muhammad s.a.w. itu kesyukuran yang lebih besar lagi untuk kita dalam statistik umat Islam itu lebih dari 80 maksud mudah-mudahan umat Nabi yang mulia Nabi kita Nabi besar Muhammad s.a.w. di nusantara ini bisa tetap terus untuk kebaikan negara dan bangsa yang terciptakan tarah jumlahnya paling banyak maka tentu tanggung jawabnya juga paling besar seperti kalau dianalohkan dengan apa yang harter al-maktullah Syekh Ahmad Hashim Muzah disampaikan di depan semua warga Nahdlatul Watton anda paling besar disini maka anda paling besar tanggung jawab dalam skala bangsa kita ini anda kita umat Islam paling besar di republik ini maka paling besar juga tanggung jawab kita terhadap republik bapak ibu hadir dan hadir sekalian apa makna dari tanggung jawab kita terhadap republik tentu yang paling dasar yang paling asasi adalah al-muhafazoh ala hadalkiyan imba menjaga entitas tubuh bangsa negara maka muncul ungkapan negara kesatuan republik Indonesia itu adalah hasil dari konsensus atau konsensus kita bersama kita jaga disebut juga NKRI harga mati itu adalah cerwina bagian yang paling dasar dari tanggung jawab kita adalah al-hafazoh al-hafazal kiyat lalu berikutnya setelah kita menjaga republik lalu apa tanggung jawab kita adalah mengisi republik negara yang kita cintai ini dengan hal-hal terbaik yang kita ketahui dan kita yakin dan bagi kita umat islam hal-hal terbaik yang terbaik yang kita yakini itu adalah nilai-nilai yang berdapat di dalam kitab suci yang mulia Al-Quran Maka memahami Al-Quran dalam konteks ini bapak-bapak saudara-saudara memahami nilainya nilai-nilai Al-Quran itu kita pahami itu bagian dari tanggung jawab kita sebagai umat terhadap republik ini karena kalau kita tidak mengisi republik ini dengan nilai-nilai yang baik maka kita khianat kepada Allah tadi kita simak pimpinan sekolah tinggi kuliah Al-Quran mengutip Rabbana makhala kata hadha batila subhanaka faqina azabana diantara wajhun putlan kata para ulama persaksian dari ulul al-bab bahwa Allah tidak menciptakan apapun dalam keadaan batil salah satu min hujuhil putlan adalah adamul intifa tidak adanya manfaat intifa itu kemanfaatan yang dapat dirasakan dan dihikmati oleh sebanyak-banyaknya orang karena Islam memang hadir untuk memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyak orang maka ketika kita umat Islam di Indonesia abaikan tidak mampu menggali nilai-nilai Quran untuk mengisi wadah negara kesatuan Republik Indonesia ini untuk membangunnya dengan nilai-nilai Quran itu berarti secara tidak langsung lisanul hal kita seakan-akan mengatakan bahwa banyaknya kita di Indonesia ini adalah satu bentuk kesiasian padahal kita bersaksi Rabbana ma khalab tahada batila maka dengan kaitan sederhana ini bapak bapak dan saudara saudara membangun negeri itu adalah kewajiban agama membangun negeri bagi siapapun yang bermuamalah dengan Al-Quran apalagi bermu'ayasha yang berjumpa yang berinteraksi apalagi yang menjadikan Al-Quran sebagai Robi Atulubnya menjadi teman setianya membangun negeri membangun Indonesia itu bagian dari tanggung jawab kita juga terhadap Al-Quran marah 22 wisudawan anda semua dengan bekal ilmu yang diperoleh di ma'ahat ini semoga menjadi orang yang mampu mengamalkan nilai-nilai Quran menggali nilai-nilai Al-Quran sebaik-baiknya di dalam pengabdian setelah selesai di ma'ahat ini yang menunjukkan pengabdian itu bahwa kita sebagai umat di Indonesia mampu menunaikan amanah dan tanggung jawab kita terhadap Al-Quran sebagainya Bapak Ibu hadirin dan hadirin sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala ada ungkapan Imam Ghazali di dalam tahaf Tulfalasifah beliau menyampaikan doruddin mimman yansuruhu la bitoriri aktharu min dorrihi mimman yaf'anfi pemudaratan yang menimpa agama yang disebabkan oleh orang yang memperjuangkan agama bukan dengan jalannya itu lebih banyak lebih banyak dibanding pemudaratan yang menimpa agama dari orang yang nyata-nyata memang menistahkan agama ini kata Imam di dalam tahaf kudul falasifah konteks yang beliau menyampaikan ini memang pada saat beliau mengkritik ketika ada sebagian kita sebagai agamawan istilahnya agamawan atau ahli agama dengan tanpa memahami secara mendalam satu pandangan keilmuan satu teori keilmuan hanya karena kita melihatnya sepintas selintas lalu kita cap dan kita labli bahwa teori itu berkentangan dengan agama Imam Gozani menyampaikan bahwa antara agama dengan akal itu muta'adidan bahkan kata beliau balyat tahidan li'annal syara' aqlun minal khurif wa annal aqla wa syar'un minadah kata Imam Gozani antara rasionalitas pemikiran manusia dengan syariat itu kata beliau itu saling memperkuat dan jangan dipertentangkan jangan gampang-gampang ketika kita melihat ada satu hal yang berbasis ilmiah lalu lalu secara sepintas terlihat seakan-akan kurang cocok dengan satu ayat Al-Quran atau satu hadith Rasul s.a.w. lalu kemudian penemuan ilmiah itu yang berbasis pada tajribah eksperimen berbasis pada percobaan percobaan waktu yang panjang kemudian kita anggap bahwa itu salah kata Imam Ghazali semangat berjuang untuk agama itu tidak cukup kecuali kalau disempurnakan dengan bitorinti jadi berjuang untuk agama itu harus bitorinti wailah kalau tidak maka dororuhu asar mengatasnamakan agama berjuang tapi tidak menempuh jalannya kata Imam Ghazali lebih besar mudaratnya daripada orang yang nyata-nyata tidak suka kepada agama pertanyaannya bitorinti itu seperti apa apa torit untuk memperjuangkan agama itu jalan memperjuangkan agama kata para ulama adalah melalui ilmu Allah jalan memperjuangkan agama adalah melalui kefahaman maka kalau kita lihat bapak-bapak dan saudara-saudara seperti apa peradaban Islam yang dibangun oleh nabi kita yang mulia Sayyiduna Muhammad Sallallahu Aliyah Pertama disitu ada Ubudiyah kalau kita bicara tentang Ubudiyah berarti rangkuman dari tiga hal yaitu ilahiyah insaniyah dan akhlukiyah Ubudiyah itu artinya penghambaan tidak ada penghambaan kecuali ada yang disembah dan ada yang menyembah maka disembah ada ilahiyah ada nilai-nilai ketuhan ada insaniyah nilai-nilai kemanusiaan dan ada akhlukiyah yaitu moralitas nilai-nilai yang baik karena hubungan yang mengikat aku sebagai seorang hamba dengan penciptaku yaitu Allah SWT Al-Khalik sahmaha pencipta adalah seperangkat aturan yang perlu dengan moralitas yang mulia itu ciri peradaban Islam yang paling utama yaitu Ubudiyah di dalamnya ada ilahiyah insaniyah dan akhlukiyah maka banyak para ulama bil khusus para ahli ilmu usul yang menyampaikan bahwa satu amal yang baik khususnya amal yang terkait dengan kehidupan manusia yang dilaksanakan di ranah publik yang kemanfaatan atau kemudaratannya bisa menyentuh orang lain selain dari yang melakukan dia harus memenuhi tiga kriteria itu yaitu kriteria ilahiyah insaniyah dan akhlukiyah tidak sembarang Bapak Ibu kita merasa satu perbuatan itu baik lalu kita laksanakan letakkan dia di dalam tiga filter ini apakah Allah redo pada perbuatan itu apakah disitu ada kemanfaatan untuk manusia dan apakah pelaksanaan dari perbuatan itu sesuai dengan standar-standar akhlak akhlak matriatul islam atau moralitas yang diajar diseru dan didorong oleh islam setelah ciri yang pertama ini karena para ulama peradaban islam itu ciri yang kedua adalah hubbul istidak itulah kaitannya dengan apa Imam Gozali sampaikan tadi jika anda ingin berjuang tahpikul ubudiyah maka tidak ada cara yang lain kecuali hubbul ilmi istidak yaitu membuka cakra wala-cakra wala keilmu belajar terus untuk menambah pengetahuan dalam ungkapan yang lain Imam Gozali menyebut bahwa tanpa ilmu tanpa ilmu misbah awzal inantishal kufli kata beli ini bisa diamanakan sebagai tersebarnya segala macam bentuk kerusakan kalau dalam konteks kita bernegara banyak praktik-praktik aneh-aneh yang terjadi sekarang ajaib 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 bingung kita mau memaknakannya seperti apa kita teropong pakai talim mutalim gak masuk apalagi pakai bidaya tul hidayah kita pakai apa kita pakai Allah aneh-aneh kata Imam Gozali inantishal kufri yahmin nisbah awzarihi al-mutadayyimun bakgadullaha ila khalqihi bisu'i tab'ihim setengah kata beliau dosa dari segala macam kerusakan ini itu yang menanggung orang-orang beragama ini kata Imam Gozali ini bukan kata liberal bukan orang liberal ini bagian dari beliau ingin mengupas itu situasi dulu pada tahun lima ratusan hijriah kalau saya tidak khilaf abad kena hijriah yang artinya sekitar abad ke-11 miladiyah atau ke-12 Imam Gozali bicara seperti itu ini macam situasi yang ada ini ketimpangan nilai praktik-praktik yang jauh dari tunat agama penyakit-penyakit sosial yang menyebar secara kolektif secara struktural bahkan juga mungkin secara kultural kalau dulu kita merasa bahwa struktur saja yang rusak sekarang juga mungkin sudah kultur kita yang rusak dulu kita bicara tentang pemimpin-pemimpin di dalam ranah-ranah struktural yang kok tapi sekarang mungkin saja di ranah-ranah kultur pun banyak tokoh-tokoh yang kok apa kata Imam Ghazali setengah dari dosa rusakkan itu yang menanggungnya adalah kita yang mengaku beragama kenapa dengan perilaku kita dengan perilaku kita baik dan berpucat disinggung tadi kita berdakwah tapi lupa do'abit asasiyah yang ada tiga itu itulah do'abit asasiyah bahkan dalam kondisi yang paling rentan sekalipun kritikal kita harus mendebak dalam suasana yang tegang suasana yang pas suasana yang betul-betul apa potensi naik bila tihi asas ada standar moralitas yang tetap harus kita jangka dengan cara yang baik mungkin kita lupa itu sehingga akhirnya apa su'i tab'ihim wa su'i kalmin perilaku kita ini membuat bukannya Allah makin dicari oleh manusia bukannya Islam makin bukan oleh manusia tapi karena perbuatan kita yang su'i kata Imam Ghazali itu perilaku kita yang tidak mampu menampilkan nilai-nilai Quran yang baik itu wa su'i kalamihim statement-statement ucapan-ucapan diskursus yang kita bangun wacana yang kita lempar ke publik bukan wacana yang baik yang menenangkan bukan wacana yang produktif dan menghasilkan tapi wacana yang menggerogoti dan merusak sendi-sendi yang ada hati-hati maka obatnya adalah hubbul ilm wal istitulah terus belajar yang tiga sering kita dengar bapak-bapak dan saudara yang disebut di dalam suratul bakar ini ayat berada di dalam rangkaian tahwil al-qiblah nilai qur'ani itu hubudiyah hubul ilm hubul haq hubul istitlah yang ketiga adalah al-wasatiyah al-wasatiyah itu secara sederhana di dalam semua tafsir-tafsir yang ada itu diletakkan sebagai atribut yang menempel bagi sekelompok orang ay udulan khiaw jadi wasaton itu adalah udulan khiaw yaitu orang-orang atau bangsa atau umat yang melekat padanya sifat adil dan melekat padanya sifat kebaikan maka pilar dari al-wasatiyah yang paling pokok adalah al-adalat wal-khaliriyyat ini bapak dan saudara juga adalah bagian dari milik-milik quran ketika bicara tentang al-adalat ulama sering kemudian menyambung ayat ini dengan Ali Imran yang sering kita baca ketika bicara tentang al-adalat maka ayat Ali Imran sering digunakan untuk menafsir al-adalat ternyata bukan kondisi statis tapi al-adalat itu al-adalat bukan kondisi statis bukan satu sifat pasif bukan satu klaim dari orang per orang terhadap kualitas dirinya tapi al-adalat itu ternyata adalah upaya nyata dan aktif di tengah terkeseorang itu yang tadi disebut oleh pimpinan bahwa ukuran dan anda para wisudawan yang hebat hebat ini yang saya dengar banyak diantaranya yang bahkan sudah banyak hafal mata-mata di berbagai macam ilmu hebat-hebat semua ranah batu uji anda ranah uji anda batu uji anda milestone kehidupan anda adalah pada perkhidmatan yaitu ikhtiar-ikhtiar aktif di tengah pekerja dan berapa di mana dan bagaimana ada penjelasan di dalam yang lain oh ternyata ranahnya ranah yang luas anda mengabdi di tpq-tpq di tempat-tempat anak-anak umat generasi-generasi muda umat belajar Al-Quran di majlis-majlis talib di pondok-pondok pesantin sampai di tengah-tengah ibu kota negara sebagaimana hadrat Al-Makfurlah Syekh Ahmad Hashim Muzadi berjuang dari ujung ke ujung tapi juga beliau mewarnai di tengah-tengah di tempat pusat republik dimanapun di semua tempat itu itu ranah pekerjaan semuanya hafdol semuanya baik ketidak para ulama menafsirkan ayat ada beberapa pandangan para ulama salah satu yang menarik adalah mengapa disini disebutkan tentang bajar yang identik dengan kekuatan setelah Allah menyebut kitab menyebut keadilan lalu menyebut besi baja kata para ulama menegangkan kebaikan membangun peradaban yang berkah itu harus ramuan dari tiga hal ini ada panduan yang konkret tentang kebenaran dan kebaikan dicerminkan dengan kata Alkitab ada moralitas kolektif yang terbangun dicerminkan dengan Al-Mizan dan ada kekuatan untuk mewujudkan kebaikan itu yang dicerminkan dengan Al-Hadid itu sebabnya di dalam siroh Al-Makulah beliau sempat sekedar untuk mengajarkan kita bahwa itu bisa dan boleh dan bahkan perlu untuk diambil ketika beliau bersama Ibu Megawati itu bukan apa-apa tapi yang paling utama itu mengajarkan kita mengajarkan kita bahwa ruang itu ruang struktura pengabdian itu tidak kalah pentingnya dibanding ruang kutukuran satu sama lain saling melanggar sebagaimana Allah menyebut setelah Allah menyampaikan semuanya saya menghabi Bapak-Bapak dan Ibu hadirin dan hadirin sekalian lalu yang terakhir yang terakhir yang terakhir kata para ulama adalah as-shahadah as-shahadah adalah sambungan dari maka syahadah ini adalah konsekuensi dari al-wasatiyah kalau nilai-nilai kita bangun di dalam hidup kita secara kolektif dan bersama-sama berupaya untuk menegakkan nilai-nilai keadilan yang yang maknanya adalah ikhtiaktif dari kita semua lalu memberikan yang terbaik untuk kehidupan kita al-shahiriyah yang terbaik kontribusi-kontribusi yang paling baik kita pilih dari khasanah keislaman yang sangat kaya itu mana yang paling baik untuk bangsa kita untuk negara kita di masanya akan datang pilih dari hazanah islam yang terbaik yang paling cocok yang paling tepat ketika kita bicara tentang hazanah islam adalah seluruh akumulasi kekayaan umat dan mulai datang yang nabi kita nabi besar muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai saat kita bertemu hari ini itu semua adalah hazanah kekayaan umat dari ekonominya dari politiknya dari sosialnya dari segala macam keilmuannya yang terbaik kenapa saya sampaikan perlu mengambil yang terbaik karena kadang ketika kita membaca kitab bapak-bapak dan saudara-saudara ketika kita membaca kitab yang ditulis wiasri kita baca kita baca kitab itu lalu kita jadikan apa yang ada di dalam kitab itu sebagai panduan kita di dalam kita bermasyarakat di dalam kita membahu masa depan kita jangan heran kalau kemudian yang tercermin dari indik kita adalah apa yang ada pada asrul ketika kemunduran ada tulisan yang lahir pada masa kemunduran peradaban itu maka yang tertulis itu hampir bisa dipastikan adalah hal-hal yang mencerminkan kekalahan ketidakberdayaan dan bahkan banyak hal-hal tidak sesuai dengan kenyataan maka pilih dari hazanah kita kitab-kitab yang ditulis di masa kegemilangan di masa kejayaan Islam disitu kita akan temukan al-sadiyah hal yang terbaik Alhamdulillah hampir semua kitab dipesankan yang kita pelajari dari para masyaih kita yang kita terima sanat-sanatnya dari guru-guru kita yang dimudahasakan secara mudawamah dari tahun ke tahun dari waktu ke waktu itu rata-rata adalah kitab yang ditulis pada masa kejayaan sehingga pantas untuk kita terus baca kita serap nilai-nilainya insyaAllah akan membawa kepada kejayaan Islam kejayaan bangsa kita syahadah atau yang keempat yang terakhir ini secara sederhana kalau kita lihat bagaimana para ulama menafsirkan ditakunu syuhada al-an-nas hampir semua mengutip hadis ketika telah di akhirat telah di akhirat orang-orang yang sedang gelisah menghampiri para nabi menghampiri nabi adab minta tolong kata nabi adam kok minta tolong sama saya kan kalian berjatuh ke bumi gara-gara saya jadi jangan minta tolong sama saya kira-kira begitu isaf taha ketika lagi minta tolong minta dibantu nabi adam menjawab seperti itu lalu pergi ke nabi nabi pada akhirnya datanglah kepada nabi kita nabi besar muhammad sallallahu alaihi wasallam para nabi ketika ditanya oleh Allah sudahkah kalian menyampaikan sudah dikonfirmasi kepada umatnya belum namanya umat banyak yang mengikut kepada para nabi yang diutus kepada mereka belum siapa kemudian menjadi faisolnya menjadi penengah dan pemutus dari perselesian antara para nabi dengan umatnya itu itulah umat nabi besar muhammad sallallahu alaihi wasallam dan baginda rasul sallallahu alaihi wasallam maka dari himpunan penafsiran para ulama ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa maqomus syahadah adalah maqomul marja'ilah kapan umat itu bisa menjadi umat syuhada al-an-nas ketika dia menjadi referensi bagi umat-umat yang lain kapan kita bisa menjadi referensi bagi umat-umat yang lain kalau kita mampu memberi kontribusi yang terbanyak bagi umat-umat yang lain dibanding umat-umat yang lain nah oleh karena itu bapak-bapak dan saudara-saudara sekarang antum semua para wisudawan sekarang bukan lagi marhalatul tahsil ya walaupun tahsil itu tetap ada sampai kita wafat tapi yang sekarang ini antum sudah tidak lagi marhalatul tahsil tapi marhalatul bazli wal atok tidak lagi memasukkan ilmu sebanyak-banyaknya ke dalam ini kalian tapi bagaimana berkontribusi sebanyak-banyaknya untuk umat semoga Allah berikan kekuatan dan mahat yang berkah ini yang sering beliau ceritakan kepada saya beliau sampaikan kepada saya Tuhan Guru saya itu ingin supaya ada pondok ada tempat dimana anak-anak muda kita bisa menggabungkan kata beliau antara pengetahuan keislaman yang kuat dengan kecanggihan metodologi berfikir dengan semangat saintifik bagaimana ada suatu tempat dimana anak-anak muda kita yang berasal dari pondok-pondok pesantren itu punya kesempatan dapat akses bagaimana menatap masa depan lebih utuh lagi memandang memotret problem-problem umat bagaimana wawasannya bisa diperluas itu yang saya dengar langsung dari mulut beliau menyampaikan ketika kami satu mobil beliau menyampaikan tentang pondok ini pada waktu itu 2013 sebelumnya 2011 sebelumnya 2010 itu kan kira-kira pondok baru dibangun baru dibangun itulah cita-cita anda semua adalah bagian dari perwujudan cita-cita beliau semoga anda semua menjadi awfiyah orang-orang yang bisa menunaikan komitmen kepada beliau yang telah membuka jalan yang baik dan berkah insyaallah bapak ibu saudara sekalian itu yang dapat saya sampaikan saya mohon maaf kalau ada beberapa ilustrasi yang mungkin tidak tidak utuh tetapi kiranya dari apa yang saya sampaikan mudah-mudahan ada yang bisa diambil untuk bisa menjadi bekal kita bersama bagaimana mewujudkan tanggung jawab kita dalam next level yaitu level berikutnya setelah kita jaga republik ini mengisinya yang mulia yaitu nilai-nilai Quran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kebacaan doa yang dipilih oleh Kiyai Haji Abul Basyil Mokhtar Mbak Al-Fatihil Mokhtar 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 Salat Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Namasad ya'an ismi walayhi wa as-safi'at bin al-taybin 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 Allah bangfir lana ya Allah Walewalidina Walimualimina Walaimashayikhina Walaimashayikhina Walaimashayikh Ahmad al-Hizmizadi Walaimashayim al-Muslimina wal-Muslimat Ya ar-Rahman rahmin Bin al-Qur'an al-Qur'an al-Qur'in Wabinsayit al-Mursayin Iz'ana ya Allah Wa'awlaadana Wa'ahla baytina Wadulabana Wadulabamaahad al-Hikam Waiyahu minibatika al-Salihid Al-A'alimin Al-A'amilin Al-Bukhissin Wal-A'amya Amufriqin wa'adjahidin Wa minun ahli al-Imi Al-Qur'an Ya ir-Tlal al-Qur'an Al-Sali'i wal-A'amani Wal-A'amani wa' shall-amani Bi Rahmat wal-Imi Rabbana Adna al-Qur'an Ar-Rashada Rabbana Adna Fidu Al-Qur'an Waqina Adabal-Nar Waqina Adabal-Nar Waqina Adabal-Nar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh